Ini sering terjadi di luar, melingkar di tempat handle pintu. Ular kobra sepanjang hampir 1 meter muncul di dalam rumah salah satu warga Kelurahan Karang, Kecamatan Tupan, Kapupaten Tupan. Ular tersebut diketahui muncul sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Parat, melingkar di handle pintu rumah milik Nur Erwan. Sontak pemilik rumah yang mengetahui kemunculan ular itu langsung melaporkannya kepada BPPD Kabupaten Tupan. Petugas di mereaksi cepat atau TRC BPPD Kabupaten Tupan yang mendatangi lokasi rumah langsung melakukan pencarian terhadap ular berpisah tersebut. Namun setelah sekitar setengah jam dilakukan upaya pencarian oleh petugas TRC BPPD Kabupaten Tupan dibantu oleh tetangga sekitar, ular tersebut belum ditemukan. Warga setempat Imam Iswayudi yang ikut membantu pencarian ular mengatakan meski upaya pencarian belum membuahkan hasil, namun dia memperkirakan ular tersebut masih ada di dalam rumah. Sebab pintu rumah tempat munculnya ular masih tertutup semua. Imam mengaku rumah warga di sekitar lingkungannya memang sering ditemukan adanya ular. Diperkirakan ular tersebut muncul dari semang-sumang kelahan yang kosong. Dikasihnya ular kok, berarti ada semacam ular ya lumayan besar dikit lah. Di sebelah dicari-cari sama petugas damkar kok. Sampai kurang lebih setengah jam gak ada. Kelihatannya lari kemana itu? Ini belum tahu. Kalau keluar gak mungkin misalnya tempat yang masih tertutup semua. Kemungkinan yang masih ada di dalam. Saat ditemukan itu posisi di mana Pak ular itu? Melingkar di tempat handle pintu itu. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.